Intro 5 Perjalanan Karir Caca Seri Gabung Trio Macan pada tahun 2011 Usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit Akibat kecelakaan di Tol Semarang Solo, km 428 Pada selasa 5 Januari ini, Caca Seri mengembuskan nafas terakhirnya Kabar meninggalnya Caca diketahui langsung dari Liatrio Macan Lewat akun Instagramnya, pedangrut asal lamongan itu mengunggah foto Caca Dan mengungkapkan duka mendalam Sementara itu, seperti yang diketahui Kecelakaan yang dialami Caca terjadi pada Senin 4 Januari kemarin Saat itu, pelatun tembang iwak paya ini diketahui mengenggari Honda BRV Ia mengalami luka berat kemudian langsung dilarikan ke RSUD Ungaran Jawa Tengah Sayangnya, hingga pagi tadi, kondisinya tak menunjukkan perkembangan yang baik Kepergian Caca untuk selama-lamanya ini pun tentu meninggalkan duka yang mendalam Tak hanya keluarga, rekan-rekan kerja terdekatnya seperti wika salim pun Turut merasakan kehilangan Lebih jauh, kini Caca juga meninggalkan jejak karirnya yang panjang Mulai dari Trio Macan hingga menjadi solis Dirangkum dari berbagai sumber Berikut perjalanan karir Caca Serli di industri entertainment tanah air Race Peace Caca Pertama, bergabung dengan Trio Macan Pada tahun 2011, Caca bergabung dengan grup Trio Macan Kala itu, ia menggantikan Dian Aditya yang memutuskan hengkang dari grup dangdut tersebut Bersama Trio Macan, Caca pun berhasil merilis beberapa single Seperti Iwak Paye, Macan Ternak, dan Suka Sama Kamu Kedua, fokus solo karir Bersamaan dengan habisnya masa kontrak pada Desember 2019 Caca akhirnya memutuskan pamit dari grup yang telah membesarkan namanya Penyanyi kelahiran 1991 itu Akhirnya memutuskan untuk fokus bersolo karir Ketiga, merambah ke dunia Youtube Caca lantas cukup aktif menjadi Youtuber Ia membuat channel Youtube dengan nama Caca Serli Official Melalui channel tersebut, ia membuat beragam vlog Seperti mewawancari rekan sesama selebritis Dan menyanyikan ulang sejumlah lagu populer Keempat, mengisi program acara TV Tak cuma fokus mengembangkan channel Youtube Caca juga aktif memadu sejumlah program di stasiun televisi swasta Ia menjadi salah satu Thailand dalam acara In The Coast yang disiarkan oleh Net TV Kelima, baru merilis single baru Tepat pada tanggal 7 Desember lalu Caca merilis tembang terbarunya Lagu hasil kolaborasi antara dirinya dengan musisi Aba Lala tersebut Diberi judul Orang Due Duit Orang Due Yang Itu dia 5 perjalanan karir Caca Serli Bagaimana menurut kamu? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya Selamat menikmati Terima kasih.